Kebakaran menimpa toko oleh-oleh haji dan busana muslim GM Collection di Jalan Mangga 1, Kampung Guru 1, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, pada Rabu 13 Maret 2024, dini hari. Kronologi kejadian kebakaran, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, Mahfuddin, menjelaskan pihaknya mendapatkan laporan sekitar pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Bekasi Muhammad Azam. Silahkan Rekan Azam. Ya baik Nina dan juga Tribuners bahwa kejadian kebakaran yang melanda toko oleh-oleh haji dan busana muslim, yakni GM Collection ini menghanguskan seluruh dari bangunan dari toko tersebut. Memang di toko tersebut ada tiga ruko atau tiga titik pintu rolling door yang mengalami kebakaran. Untuk Kepala BPBD Kabupaten Karawang sendiri, Mahfuddin, menjelaskan terkait kronologi kejadiannya ialah ketika pihaknya mendapatkan laporan adanya kebakaran sekitar pukul 10.45 malam, kemudian jam 11 malam itu pihak pemadam kebakaran tiba langsung tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman. Memang disebutkan bahwa total armada mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ini ada 10 unit, 6 unit dari Mako Damkar Pusat, 2 unit bantuan dari Damkar Daerah Talagasari dan juga Rengkastengklok, dan 2 unit ini bantuan dari swasta. Memang pengerahan maksimal kekuatan mobil Damkar ini dilakukan mengingat material yang kebakar ini merupakan mudah dan cepat terbakar memang dari pakaian-pakaian, dari bahan-bahan pakaian, kemudian juga memang hal ini juga yang menyulitkan terlebih memang di toko itu banyak sekali pakaian-pakaian baik itu pusana muslim untuk pria maupun wanita maupun sejumlah pusana-pusana atau pakaian-pakaian lainnya yang dijual di toko tersebut. Untuk kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka yang memang pada saat kejadian itu tidak ada karyawan ataupun pemilik dari toko tersebut yang tinggal. Kemudian juga untuk kerugian ini belum dapat diperkirakan mas, karena pemilik dari toko tersebut masih sok dan masih menghitung jumlah kerugian daripada kejadian kebakaran itu. Terkait penyebab dari kebakaran, Kepala BPPD Mahfudin mengungkapkan pihaknya tidak bisa memastikan dan hal itu juga akan disampaikan oleh pihak kepolisian, namun memang dari hasil pengecekan dan hasil keterangan sejumlah saksi ini memang untuk kondisi bangunan ini merupakan bangunan lama yang kurang lebih dari keterangan pemilik ini sudah dari tahun 80-90 sehingga dimungkinkan atau diduga dikarenakan instalasi listrik yang usang atau yang telah lama dan ini menjadi pendicu ke arah apakah itu konstatilistik ataupun penyebab lainnya dan itu nanti pihak berwenang yang akan menyampaikan diungkapan oleh Kepala BPPD Mahfudin. Kemudian juga dari saksi warga yang melihat awal kejadian kebakaran itu memang bersumber dari awal di lantai dua, berawal dari kepulangan asap hingga memang cepat menjalar dan menghanguskan bangunan atau toko dari oleh-oleh haji dan juga pakaian muslim tersebut. Demikian ini laporannya. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda. Rekan Muhammad Azam selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BPPD Kabupaten Karawang Mahfudin. Tadi kami mendapatkan pelaporan sekitar jam 10.45 telah terjadi kebakaran yaitu GM Collection di Jalan Guru ya? Jalan Jalan Bangang Sekitar jam 14.45 kemudian jam 11 kami sudah mulai melakukan pemadaman dan jam 14.00 malam. nosaltres saya menyaksikan diri belakang merata di lokasi sekitar jam 1.00 malam. wnlor TribuneX sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih sudah menonton!